Saat ini kita hadirkan informasi terkait MotoGP Mandalika 2024 di Lombok sudah semakin dekat. Berbagai persiapan terus dilakukan apalagi dengan telah mendaratnya pesawat kargo pembawa sejumlah logistik untuk pelaksanaan lomba. MotoGP Mandalika 2024 di Lombok yang akan berlangsung akhir pekan ini menjadi perhelatan yang sangat dinantikan. Tidak hanya oleh penggemar balapan, tapi juga berbagai pihak yang terlibat dalam persiapan untuk kelancaran lomba. Persiapan makin gencar dilakukan setelah kedatangan logistik pendukung balapan yang dibawa dengan pesawat Qatar Kargo. Pesawat ini mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok kemarin sore. Pesawat berjenis Boeing 777-300F ini menjadi pesawat pertama dari 5 pesawat pembawa logistik MotoGP yang dijadwalkan tiba dalam 2 hari, yang kemarin dan hari ini. Ya, untuk ini tadi pendarat untuk penerbangan kargo pertama MotoGP Mandalika 2024. Untuk flight yang pertama ini berangkat dari Doha Qatar, tadi landing, pukul sekitar pukul 17.26, kita di Lombok. Untuk muatannya sekitar 80 ton. Tak hanya penerbangan logistik, frekuensi penerbangan pesawat penumpang komersial juga diprediksi mengalami peningkatan pada periode 27 September hingga 1 Oktober. Terbukti dengan sejumlah maskapai yang telah mengajukan penerbangan tambahan. Untuk mengantisipasi tingginya antusiasme masyarakat, menyaksikan langsung MotoGP Mandalika. Dipertirakan jumlah penumpang meningkat sebesar 23 persen pada puncak pelaksanaan MotoGP Mandalika 2024 akhir pekan ini, hingga membajam operasional bandara ditambah menjadi 24 jam sejak 17 September. Perhasilan Lombok menyelenggarakan MotoGP 2 tahun sebelumnya menjadi tolok ukur penyiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk edisi 2024. Mulai dari pelebaran jalan utama menuju kawasan Mandalika, penambahan transportasi umum, hingga pengembangan kawasan komersial di sekitar sirkuit. Selain menciptakan pengalaman yang nyaman bagi para penonton, pengembangan infrastruktur diharapkan juga dapat mendukung kegiatan ekonomi lokal selama MotoGP berlangsung, sekaligus menggambarkan kesiapan Lombok dalam menerima wisatawan baik domestik maupun mancanegara.